Hanna al-Rashid memang orang baru dalam industri perfilman Tanahaya. Belum banyak pengalaman yang didapatnya dari berperan di film langit lebar. Namun di film Trisome ini, Hanna membuktikan kehebatannya karena mampu bermain dalam film action. Memiliki dasar bela diri, Hanna mengaku tak kesulitan ketika harus beradakan fighting. Hanya saja, selama berakting di film tersebut adrenalinya selalu tertentang. Dasar bela diri, buca silat, jadi dari dulu memang pengen banget main film action dan diberi kesepetan sama si William. Dan ternyata adrenalinnya luar biasa. Jadi justru dialognya gak banyak, dan ini juga pertama kali filmnya gue pake langsung di Indonesia. Jadi gue ngerasa senang dialognya dikit, karena gue pengen lebih berdialog lewat teknik martial arts gitu. Biar gerakannya yang membicarakan, soalnya kalau di bagian Indonesia masih sedikit dulu, takutnya kedengarannya angkul gitu. Ada yang ngajarin ada tim Coreo, ada tim Coreo yang keren banget. Memang kita gak bisa menjalankannya tanpa arahan dari mereka, dan tanpa tips dari mereka. Dan semuanya keren banget, tapi juga ikutan main sebagai polusi. Meski memiliki dasar bela diri, namun Hana tetap saja mengalami masalah selama proses syuting. Bahkan, ia juga sempat mengalami cedera di bagian kaki, yang membuat ia tak bisa berjalan. Cedera sih, pas lagi latihan, sempat ketarik, my hip sempat ketarik. Jadi mungkin hari pertama terlalu iknes, terlalu semangat. Udah sok jabuan gitu, iya gue bisa ngayang, besoknya harus kejalan. Terus kebahannya memar semua. Terima kasih telah menonton!